Meski merupakan daerah perkotaan, Banjarbaru juga memiliki sejumlah lahan hortikultura, seperti lahan yang berada di Sungai Abid, Kelurahan Cempaka ini. Lahan hortikultura seluas 25 hektare yang dikelola secara bersama-sama oleh sejumlah poktan ini, mampu menghasilkan puluhan ton melon per hektarnya dalam sekali panen. Berbagai jenis varietas melon sukses dikembangkan di antaranya Mutiara Bumi, Erna F1, Noni hingga Jessi. Menurut salah satu petani yang juga merupakan Ketua Poktan Setia Bakti Suraji mengaku, kunci keberhasilan menanam melon terletak pada pengelolaan lahan, pengairan dan juga pemberian pupuk. Ya paling tidak kita dari pengelolaan lahan yang kita, dari pengairannya yang untuk pemupukannya. Kalau resep saya di... Suraji menambahkan, untuk harga jual sendiri bervariasi. Untuk jenis melon daging putih berada di kisaran 8.500 hingga 10.000 per kilogramnya, Orange Rp10.000 per kilogram dan Salmon Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk perbedaan jenis varietas terletak di tekstur daging dan rasa yang dihasilkan. Untuk pemasaran sendiri, Suraji mengaku para pengepul membeli secara langsung ke tempat, dengan harga jual menyesuaikan pasaran.